Intro Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Jambi bersama Sekda Kota Jambi Budidaya menggelar sidak ke sejumlah minimarket di Kota Jambi. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengecekan cacing dalam makanan kaleng. Dinkes mengambil beberapa jenis sampel sarden dengan berbagai merek. Sidak dilakukan di kawasan Kebun Handil, Simpang Pulai, Beringin, dan Palima Kota Jambi. Hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan menemukan cacing pada makanan ikan dalam kaleng dengan merek LSC. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yulianti mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui apa jenis cacing yang berada di dalam kaleng tersebut. Namun menurutnya bila cacing tersebut masuk ke dalam perut, tentu berbahaya bagi kesehatan. Sementara itu, Sekda Kota Jambi Budidaya menyebutkan bahwa produk tersebut merupakan produk impor PT. Sri Jaya Raya Perkasa Batam. Pemkot Jambi sendiri belum melakukan penarikan terhadap produk merek LSC dan akan berkoordinasi dengan Bepom dan tim Satgas Pangan. Pemkot Jambi Budidaya menemukan makhluk hidup yang mungkin kita lebih kenal ada cacing. Kita lihat di mikroskop, ternyata memang itu makhluk hidup dan itu cacing. Pak, ini terdoti ada cacing. Tadi kita sudah mengundungi Bepom, Bepom minta dikirim gambarnya. Jadi gambarnya ternyata juga kita lihat referensi teman-teman dari Sumatera Utara, dari Medan, kemudian dari Indra Kiri Hilir. Merk yang sama, itu positif ada makhluk hidupnya, ada cacingnya. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.